Kabar Katolikana, kabar baik untuk Anda. Selandia Baru, Kanada, Australia, Inggris, Perancis, Venezuela, dan Uruguay masing-masing mendesak tindakan pencegahan bagi para pelancong ketika mengunjungi Amerika Serikat, sebagian besar karena kekerasan senjata. Pada akhir pekan pertama bulan Mei, 8 orang ditembak dan dibunuh di sebuah mal di daerah Dallas yang sibuk setelah seorang pria bersenjata berusia 33 tahun melepaskan tembakan melukai sedikitnya 7 orang lainnya sebelum ditembak mati polisi. Dilansir dari Yahoo News, ada lebih dari 200 penembakan masal di Amerika Serikat sepanjang tahun ini. Menurut Arsip Kekerasan Senjata yang mendefinisikan bahwa penembakan masal sebagai insiden di mana 4 orang atau lebih terluka atau terbunuh tidak termasuk penembaknya. Meskipun jumlah penembakan masal turun sedikit pada tahun 2022, sejak tahun 2018 penembakan masal telah meningkat hampir 100 peristiwa setiap tahun. Beralih ke kabar selanjutnya, Rapat Pimpinan Nasional LP3KN tetapkan Jakarta sebagai Tuan Rumah Pesparani Katolik ketiga. Katoliknews.com laporkan Rapimnas Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik atau LP3KN menetapkan DKI Jakarta sebagai Tuan Rumah Pergelaran Pesta Paduan Suara Gerejani atau Pesparani Nasional ketiga pada Oktober mendatang. Ada pun Pesparani I dilangsungkan di Kota Ambon pada Oktober 2018 silam dan Pesparani II digelar di Kota Kupang pada Oktober tahun lalu. Rapat ini berlangsung selama 3 hari dari 12 hingga 14 Mei 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta, serta dihadiri oleh pengurus LP3KN Nasional dan LP3KN Daerah, Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama setiap provinsi. Dunia hiburan menutup kabar Katolikana kita hari ini. Bali Nail 2023 Festival Film Internasional Bali ke-16 di gelar 1 sampai 4 Juni mendatang. Dilaporkan oleh Liputanam.com, Festival Film Internasional Bali telah memasuki tahun penyelenggaraan ke-16 yang akan berlangsung pada Kamis hingga Minggu 1 hingga 4 Juni 2023. Penyelenggaraan yang bertajuk Bali Nail 2023 ini, rencananya akan berlangsung di Park 23 Creative Hop Cinema 21, Bali. Pada festival tahun ini, Bali Nail akan melanjutkan tradisinya menampilkan film-film dalam fitur naratif, dokumenter, dan film pendek independen. Beberapa film diantaranya merupakan peraih penghargaan dari seluruh dunia dalam berbagai genre, gaya, serta bahasa. Sebanyak 44 judul film mewakili 12 negara. Empat judul diantaranya merupakan film Premier International. Dua sutradara tanah air juga bergabung dalam penayangan film cerita pendek. Mereka adalah Yudha Kurniawan dengan film pendek berjudul The Tone Wheels dan Azalia Mukransyah lewat film Lolita. Demikian kabar Katolikana kali ini. Sampai jumpa di kabar Katolikana berikutnya. Demikian kabar Katolikana. Dapatkan kabar-kabar baik lainnya hanya di Radio Katolikana. Sampai jumpa.